Nah yang pertama, kalau sudah dibuka OBS nya Pasti kan bakal blank sama ininya masih kosong Ini saya atur audio buat mic saja Buat mic saya bicara Kalau sudah blank, kalau mau masukin full layar Misal game sama kita mau yang lain, buka chrome dan lainnya Kita klik tambah plus, itu di kiri bawah Tambah terus masukin display capture Ini bebas sih mau namanya diganti apa, enggak Kita klik ok, itu otomatis masuk semua ya kan, ini ok lagi tuh Jadi yang di layar kita tuh masuk Kalau mau full layar tinggal pencet F11, F11 jadi full Jadi enggak ada logo chrome di bawah Kalau mau perkecil F11 lagi Gitu sih, jadi sebelum kita klik record yang di kanan bawah itu Kita harus siapin dulu game di bawah, itu di pinggir chrome ini Buka aja game pas di menu gitu ya kan, kalau udah di menu baru Kita klik start F11, kan langsung otomatis ke atas Record, klik start F11, nanti di edit di aplikasi editnya, kalau saya pakai Filmora sih Udah lama sih download, dulu Terus, kalau mau nambah musik, apa yang lainnya tinggal tambah Eh kamera dulu deh, kalau kamera, tinggal video capture kamera bang Di sini kita ganti Biar gampang gitu ya kan Nah, kalau laptop, biasanya otomatis Otomatis, jadi webcam Kalau saya kan PC, PC kan Gak ada kamera internet Gak ada kamera bawahnya Harus pakai eksternal Kita langsung klik OK Gak ada Klik OK Perkecil tuh Bebas sih, mau diatur di atas, di bawah Jadi display capture tuh Semua yang ada di layar Jadi buka game, pas di menu Kita langsung record Masuk lagi gamenya gitu ya kan Terus Mau nambah apa lagi sih Kalau mau nambah musik Kalau musik di media shot Media shot Kita ganti aja Musik Kita tambah musik Harpest mon Nah, loopnya dicentang biar Ulang-ulang terus Loop itu kan Ulang Jadi musik tuh gak ada jeda Jadi balik lagi, balik lagi Loop centang langsung OK Kita coba Play Aku musikin, aku musikin itu Audionya harus Harus di bawah bang Audio sama mic Harus gedean Harus gedean mic kita Jadi biar gak Biar kedengeran aja mic kita Kayak gitu sih Kalau mau Atur resolusi video kita yang direkam Tinggal ke setting Terus masuk ke video Nah, kalau belum Kita klik record ini bisa diatur bang Jadi 720 Ini gak kegedean kayak gini Ini cuma buat Biar resolusi video kita bagus Biar resolusi video kita bagus Saat record Kayak gitu sih bang Jadi ini tinggal buka game Kayak gitu sih Kalau ada yang gak ngerti tinggal tanya aja Kalau saya tahu ya Saya jawab Kayak gitu Kalau mau nambahin intro outro Juga bisa Tinggal media search Tambah lagi Nah, kalau mau diilangin ini Tinggal kita klik Yang Logo Mata itu tuh Tuh Kan gak ada Kita mau jeda gitu ya kan Mau jeda Saat lipstream Karena otomatis harus diganti tuh Jadi Bukan game lagi Jadi Pakai Paus gitu kan Sedang sholat Tunggu beberapa saat lagi Kayak gitu Tunggu beberapa saat lagi Ini tinggal buka game Jadi apa yang Ada di layar tuh Kerekam semua bang Jadi usahakan pengaturan apa Pengaturan suaranya Micnya Jangan kegedean musik Tapi Saran saya sih Mendingan Kalau mau record Mendingan Musiko belakangan Edit di Aplikasi lain Tuh ya kan Jangan dimasukin di Filmora Eh, jangan dimasukin Filmora Di OBS Kalau saya edit lewat Filmora Wondershare Filmora Ini contoh Ini contoh Kalau kita main game Ini lagi main gitu ya kan Tadi udah di klik start Tinggal kita masuk gamenya Kayak gitu sih Kalau udah Ya kita tinggal Iberatkan pause dulu gamenya ya kan Pause terus Apa? App 11 Tuh, nampil lagi kan Kita masuk audio Langsung kita stop Kalau mau pause Game Tinggal Kita sembunyikan Eh masukin dulu Itunya kan Logo-logonya Banyak sih di Google Eh di Google Di Google sama di Youtube Itu banyak intro, outro, sama pause Misal pause Ini buat pause Ini cuma buat Apa? Orang-orang yang lipstream sih Kalau buat edit Gak usah sih Kita sembunyikan Kayak gitu Tapi itu mah cuma buat Yang lipstream Kalau mau edit Cuma record Mendingan edit di Filmora nih Saya pakai aplikasi Filmora Tapi ini dulu Beli pakai lisensi Zaman apaan Lupa Kayaknya crack yang crack Banyak sih Yang apaan Mod gitu ya kan Tuh ini masih versi Sembilan Dua tahun Tiga tahun lalu Kalau nggak salah Kalau edit saya pakai ini Kalau pakai crack kan Biasanya ada jangka waktunya Misal Tiga bulan sekali Harus update cracknya Nah Nah Kalau saya edit pakai aplikasi ini Filmora Wondershare Filmora Bebas sih Mau versi berapa-berapa juga Tuh Kita tambahkan Apanya Video kita Nanti beda tutorial lagi Sekarang pelajarin dulu OBS nya gitu ya kan Kalau base sudah lancar Di record Sama masuk Masukin Short Kita Baru Lanjut Ketahap clipstream Jadi satu-satulah Record dulu Biar gampang Nampilin-nampilin dulu Sama ngatur Audio Nah audio ini Musik Musik tuh Musik yang ditempelin sama kita Kalau buat clipstream Pake musik no copyright Kayak Harpesmon ini kan gak ada copyright nya Banyak di google Eh di youtube Musik NCS Kayak gitu Nanti kalau ada yang gak paham tinggal Chat aja sih bang Semoga J 1943 Terima kasih.